Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammadillah Ramadan. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian kuantitatif mengenai efektivitas media sosial TikTok akun Ed Pandawara terhadap kesadaran lingkungan sungai pada mahasiswa yang komunikasi Universitas Negeri Jakarta angkatan 2020. Pertama, pendahuluan latar belakang. Pengaruh arus globalisasi yang semakin teras menyebabkan lahirnya perkembangan teknologi media baru seperti internet, smartphone, dan komputer yang sering kita jumpai saat ini. Hal ini menyebabkan beralihnya media lama ke media baru dikarenakan media lama tidak lagi digunakan sebagai media yang informatif dan efektif. Terlihat bagaimana peran media lama hanya sebagai media yang hanya sebatas menyampaikan suatu informasi, komunikator, dan pembaca hanya sebagai penerima dan penikmat informasi saja atau komunikan. Sebeda halnya dengan media baru, suatu informasi dapat berjalan dua arah di mana pengguna dan penikmat media tersebut juga dapat menyampaikan kritik dan tanggapan terhadap suatu informasi yang diterima. Perbedaan yang signifikan antara media cetak dengan media baru terlihat sangat jelas dan dapat dirasakan pada unsur perang. Bagaimana suatu informasi itu bisa diciptakan oleh siapapun serta dapat tersampaikan oleh kaya kekuas. Pernama ini akhirnya melatar belakangnya lahirnya media-media sosial sebagai wadah penyalur suatu informasi yang lebih efektif, efisien, serta dapat diakses dan dijangkau oleh seluruh penduduk dunia. Media sosial tersebut merupakan media online yang memudahkan seorang melakukan komunikasi, sosialisasi, menciptakan dan berbagi suatu informasi secara real-time tanpa harus mengkhawatirkan distraksi-distraksi akibat adanya batasan ruang dan waktu sepanjang mereka terkoneksi dengan internet. Menurut perasaan luar dikutip dari Rafiq 2020, eksistensi media sosial ini menjadi dinamis dan penting keberadaannya bagi semua kalangan manusia dari remaja sampai tua serta akan terus meningkat jumlah penggunanya sepanjang waktu. Tentu hal ini disebabkan adanya kemudahan mengakses yang akhirnya dimanfaatkan sebagai media yang membantu memenuhi kebutuhan manusia mulai dari pekerjaan, pembelajaran, berkomunikasi, berekspresi, dan lain-lain. Salah satu output dari adanya media baru ini adalah sosial media TikTok, apalagi aplikasi yang berbasis audiovisual memungkinkan penggunanya bisa membuat dan berbagi segala macam bentuk konten mulai dari berita kreatifitas, penjualan, tarian, game, musik, klipsing yang berdurasi 12 sampai 60 detik. TikTok merupakan salah satu alat komunikasi dan mediator untuk menyampaikan berbagai macam informasi liburan dan edukasi. TikTok atau yang berasal dari nama Doujing di Cina merupakan layanan jajarim sosial berbagi dalam bentuk video, bendera sependek, sebagai media untuk menciptakan dan menjanjikan suatu kreatifitas, inovasi, pengetahuan, hiburan, bahkan mempunyai kehidupan. Pengguna sampai algoritmanya yang memudahkan suatu informasi dapat dijangkau oleh banyak orang. Menjadikan TikTok sebagai media informatif, pemasaran, dan hiburan. Melalui TikTok, segala bentuk konten dapat diciptakan oleh siapapun tanpa adanya batasan usia dan kalangan tertentu. Suatu konten menjadi penting dan beragal kebelah isi dari konten tersebut, berisi hal positif, informatif, edukatif. Begitu pula konten yang terdapat di salah satu akun media sosial TikTok yaitu Ad Pandawara yang membagikan rekamannya mengenai kegiatan membersihkan sungai-sungai yang ada di suatu wilayah. Peluang dimanfaatkan oleh sejumlah anak muda pecetus akun media sosial TikTok Ad Pandawara Group menunjukkan konten-konten kebersihan dengan cara mengurangi sampah yang bertumpukan yang berada di sungai-sungai yang ada di daerah Kabupaten Bandung, kemudian banyak menarik perhatian masyarakat dari meningkatnya jumlah pinggut akun tersebut. Tentu konten tersebut banyak mendapatkan respon positif dari masyarakat akibat dari kegiatannya yang secara tidak langsung mengedukasi dan mengajak keluarga Indonesia untuk turut menjaga kebersihan lingkungan khususnya lingkungan sungai. Dikutip dari wawancaranya yang dipublikasi pada tanggal 21 Januari 2023 melalui kanal YouTube Tunay Show Net yang melihat terbelakangi Ad Pandawara membuat konten tersebut adalah karena di daerah mereka sering terjadi banjir. Hal ini terjadi disebabkan aliran sungai yang berada di daerah Bandung terhambat oleh adanya sampah-sampah yang dibuang oleh oknum tidak bertanggung jawab. Tidak hanya di Bandung, seringkali kita jumpai sungai-sungai yang ada di wilayah Indonesia khususnya kota Jakarta dipenuhi dengan berbagai macam sampah yang bertumpukan mulai dari sampah plastik yang susah terulai hingga organik. Pada tahun 2018, penelitian yang dilakukan oleh National Geographic menyatakan bahwa kadar air pada salah satu sungai di Jakarta yaitu sungai Ciliwung menjadi air yang paling kotor tingkat tinggi tinggi melebihi sungai di penjuru Eropa dan Asia. Kadar air yang sudah terkontaminasi pada sungai Ciliwung disebabkan oleh adanya sampah plastik. Sungai Ciliwung tersebut menjadi negara Indonesia menjadikan negara Indonesia meraih kategori lima besar dalam negara penghasil sampah plastik pelautan terbanyak di dunia. Sudah menjadi sebuah tanggung jawab dan kesadaran bagi masing-masing umat manusia negara Indonesia dalam menanggulangi sampah-sampah yang dihasilkan dari setiap rumah masing-masing. Tentu kesadaran tersebut tidak akan pernah hadir jika tidak adanya akibat dari buah sampah sembarangan seperti banjir. Padahal hal itu tidak cukup bagi sebagian warga negara Indonesia yang sudah menjadikan kebiasaan buruk secara turun ditembul. Membutuhkan wakti yang lama menjadikan sumber daya manusia yang berkualitas dan pendukasi tinggi untuk sebuah negara berkembang. Perlu adanya figur yang menjadi contoh serta ajakan yang dilakukan serta konsistris secara konsisten dan efektif. sudah menjadi kebutuhan dan hak manusia dalam menerima, mencari, suatu informasi setiap harinya, masa depan, dan kualitas suatu bangsa sangatlah dikentukan oleh sumber daya manusia itu sendiri. Terutama, anak muda sebagai bibit penyus bangsa dan negara. Berdasarkan hasil riset terdahulu oleh Business Act pada tahun 2021, sebagian besar pengguna media sosial TikTok adalah anak muda dengan rentan umur 14-25 dengan presentase angka sebanyak 34,9%. Tidak bisa dipungkiri bahwa keadaan media sosial dapat mempengaruhi pola pikir dan habit seorang terutama anak muda, khususnya mahasiswa komunikasi Universitas Nd. Jakarta Angkatan 2020 sesuai apa yang dikonsumsi dari masing-masing penggunaannya. Untuk itu, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar efektifnya konten TikTok dan Pandawara terhadap kesadaran akan penting kebersihan lingkungan sungai khususnya bagi mahasiswa komunikasi WNJ Angkatan 2020. Rumusan masalahnya, perkembangan teknologi sangat mempengaruhi berbagai aspek kehidupan khususnya bidang komunikasi itu sendiri. Kemajuan bidang komunikasi juga diiringi dengan terciptanya platform media sosial yang memudahkan masyarakat dalam menjalin hubungan tanpa adanya batasan ruang dan waktu. Penggunaan media sosial memiliki peran yang beragam mulai dari informasi utama hingga hiburan. Seringkali penggunaan media sosial ini ditunjukkan untuk mempersuasi para penggunanya bergantung pada tubuh dari si pemilik akun. Sesuai atau tidaknya, persuasi ini terlihat dari bagaimana atensi dan minat para pengguna terhadap akun tersebut. Berdasarkan pemasalah yang sudah dijelaskan di atas, maka direbuskan bahwa masalah dalam penelitian ini yaitu apakah terdapat efektivitas media sosial TikTok akun e-panda warah terhadap kesadaran lingkungan sungai pada mahasiswa dalam komunikasi Universitas dari Jakarta tahun 2020. Tujuan penelitian, perkembangan teknologi sangat mempengaruhi berbagai aspek kehidupan khususnya bidang komunikasi itu sendiri. Kemajuan bidang komunikasi juga diiringi oleh terciptanya platform media sosial yang memudahkan masyarakat dalam menjalin hubungan tanpa adanya batasan ruang dan waktu. Pengguna media sosial memiliki peran yang beragam mulai dari informasi utama hingga hiburan. Seringkali pengguna media sosial ini ditunjukkan untuk mempersuasi para penggunaannya bergantung pada tujuan dari si pemilik akun. Sesuai atau tidaknya, persuasi ini pesan dilihat bagaimana atensi dan minat pengguna terhadap akun tersebut. Berdasarkan pemasalahan yang sudah dijelaskan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas media sosial TikTok dan pandawara terhadap kesadaran lingkungan sungai pada mahasiswa dan komunikasi UNJ tahun 2020. Manfaat penelitian akademis yaitu penelitian ini secara akademis adalah sebagai bahan literasi untuk menambah ilmu pengetahuan terkait efektivitas media sosial TikTok akun terhadap kesadaran lingkungan pada sungai, ilmu komunikasi UNJ tahun 2020. Manfaat praktis, secara praktis manfaat penelitian ini adalah untuk meningkatkan kesadaran dan kontribusi warga Indonesia bagi praktisi komunikasi lingkungan dalam menjaga kebersihan lingkungan baik di sekitar tempat tinggal maupun di kampus. Bab kedua, landasan teori. konsep komunikasi masa komunikasi masa adalah komunikasi dimana pesan yang ditunjukkan kepada banyak orang publik melalui wadah media seiring berkembangan riset dan pengaruh globalisasi arti kata wadah disini terus beradaptasi dan bermakna media masa yang dihasilkan akibat dari teknologi modern. Dalam pengertian yang lain juga menjelaskan bahwa komunikasi masa merupakan proses komunikasi sebuah pesan kepada kalayak luas melewati media masa. Makna dari media masa ini adalah sebuah jenis media mulai dari media cetak maupun media elektronik. Di sini ada efek komunikasi masa di bagian dari empat efek yaitu keberadaan media masa penyembahan informasi media masa pembentukan sikap serta perubahan perilaku. Kedua ada media baru makna kata media yang berada yang berarti tempat yang mewadahi kita mengiknoti sebuah tulisan, pesan, video, audio hal ini dapat diartikan dengan televisi koran, radio, ataupun media cetak. Kata media juga dapat diartikan dengan brand seperti misalnya kita mengucapkan media maka konteks tersebut bisa sedia menuju pada suatu perusahaan media seperti kompas, TV, Fajr FM, dan lainnya. Sedangkan kata baru ini bermakna pembaharuan perpindahan mengenai model lama menjadi baru akibat penyesuaian suatu kondisi. Ketika kedua kata ini digabung kita dapat mengatakan dengan tempat yang mewadahi kita untuk berkoneksi dan interaktif sama para pengguna media yang berbasis digital sehingga dapat melibatkan dalam aspek kehidupan. Dikutip dari jurnal Fauzi media baru merupakan digitalisasi di mana suatu konsep tentang pemahaman mengenai teknologi yang bersifat tradisional menjadi modern mudah ringkas cepat dan lainnya. Perkembangan ini dimulai dari tahun 2020 memasuki fase digital dikenal dengan web 2.0 di mana istilah consumer dan producer sudah tidak berlaku lagi bagi sebagian pihak. Jika dilihat dari perbedaannya terlihat sangat kontras sekali antara media baru dengan media konvensional. Kita tidak perlu khawatir lagi dengan masalah penjayaan mahal menciptakan kualitas masyarakat terhadap media baru ini. Cakupannya luas, media baru ini termasuk ke dalam kategori komunikasi masyarakat. di sini ada review literatur. yang pertama ada dari Iqbal Yusra Karim dan Nenny Yulian Minta yang berjudul Peran Instagram at Green Generation ID sebagai media kampanye ramah lingkungan. Pengusia penelitian kali ini adalah untuk mengetahui peran Instagram Green Generation ID dalam kampanye melalui interaksi publik internal dan eksternal dalam menghubungkan PR dari suatu perusahaan dengan hal yang luas sehingga menciptakan tanggapan dan reputasi baik. Penelitian ini menggunakan paritma konstruktivisme dengan pendekatan kualitatif berfokus pada pengkaji kualitas peranan akun at Green Generation ID dalam kampanye ramah lingkungan. Hasil dari penelitian ini terdapat pengaruh positif kampanye-kampanye yang disampaikan mendapatkan feedback yang baik oleh publik melalui platform Instagram. dan Instagram sebagai media komunikasi yang efektif untuk menerapkan fokusin manajemen dan PR dalam penyampaikan suatu ajakan serta informasi. Di sini ada variable yang pertama media sosial merupakan medium di internet yang didalami terdapat pengguna yang mampu mempresentasikan dirinya atau bekerjasama memberi berkait pertama membentuk suatu ikatan sosial secara lumayan dan yang kedua ada kesadaran lingkungan atau environmental awareness. Kesadaran lingkungan adalah merupakan suatu kondisi setiap individu di mana mereka menikuti cukup memahaman akan permasalahan lingkungan dengan upaya menjaga kelestarian demi keberlangsungan kebersihan lingkungan. Seorang yang memiliki kesadaran lingkungan sering juga disebut sebagai green orientation yang pada masa mendatang diproduksikan akan meningkat. Lihat pemasaran hijau pada masa mendatang akan menentukan dinamika kealamian dan telah konsumen yang sadar lingkungan. segala sesuatu yang dipersepsikan konsumen tentang lingkungan akan memberikan wawasan terbesar pada kesadaran konsumen akan lingkungan. Berikutnya adalah berikut adalah metode penelitian pertama ada X untuk media sosial dan Y kesadaran lingkungan. Hipotesis teori dalam penelitian ini adalah terdapat efektivitas media sosial TikTok akun at Pandawara terhadap kesadaran lingkungan sungai pada mahasiswa komunikasi WNJ Angkatan 2020. Masuk bab 3 disini ada paradigma penelitiannya yaitu menitip peran yang signifikan dalam sebuah penelitian oleh karena itu penelitian ini digunakan paradigma positifisme yang menyakitkan bahwa kebenaran imunnya dapat diverifikasi melalui observasi prins dan arnas. yang logis terhadap objek yang ditemuti. Yang kedua ada pendekatan penelitian. Pendekatan ini menggunakan pendekatan kuantitatif secara sesuai dengan paradigma positifisme yang digunakan. Yang berikutnya adalah metode penelitian. dalam penelitian ini penelitian menggunakan metode survey yang erat kaitannya dengan paradigma positifisme dalam pendekatan ilmu sosial. Populasi sampel dan teknik sampel. Jadi disini populasinya adalah mahasiswa komunikasi di Universitas Negeri Jakarta Angkatan 2020. Teknik sampingnya itu probabilitas dengan metode samping random. Simple random. Dan juga sampelnya dipilih dari mahasiswa mahasiswa item komentasi Universitas Negeri Jakarta Angkatan 2020. Ukuran sampelnya itu diatum berdasarkan tingkat presisi dan kepercayaan yang dibutuhkan. Jadi bergantung pada apa yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Hipotesis riset H0 adanya efektivitas media sosial TikTok akunan pendawara terhadap kesadaran lingkungan. H1 tidak adanya efektivitas media sosial akunan pendawara terhadap kesadaran lingkungan. Hipotesis statistik adanya efektivitas media sosial akunan pendawara terhadap kesadaran lingkungan. Metode pengumpulan data. Data digumpulkan melalui questionnaire online dilancang oleh dilancang yang dirancang untuk mengumpulkan data kuantitas relatif. Penelitian juga memanfaatkan questionnaire online untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang pendapat subjek penelitian. Metode pengukuran disini menggunakan skala Likert sebagai metode pengukuran datanya. Validitas pada penelitian ini menggunakan skala interval sehingga kita bisa melihat validitasan data peneliti menggunakan faktor analisis. Reabilitas peneliti menggunakan skala Likert yang termasuk skala interval sehingga peneliti menguji realitas data dengan menggunakan cornbread alpha sebagai tolak ukurnya. metode analisis data yang pertama disini ada analisis data univariat menggunakan analisis univariat untuk menganalisis data secara statistik bertujuan mengidentifikasikan frekuensi jawaban respondent. Analisis data bivariat penelitian ini digunakan untuk mengevaluasi hubungan antara setiap variable. terbatasannya sudah mengambil data dari respondent dan kedua kelemahannya kurangnya indikator yang kuat dalam variable kesadaran hukuman. Definisi operational variable media sosial tiktok dan definisi operational variable kesadaran hukuman. Disini ada tabel OK-nya konsepnya itu kita pakai media baru dan juga kesadaran lingkungan. Variable-nya media sosial serta kesadaran lingkungan. Dimensinya pengalihan hubungan personal identitas sosial pengawasan pengetahuan sikap laku partisipasi tanggung jawab dan disini ada indikatornya. dan semuanya menggunakan skala interval. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai presentasi hasil penelitian yang saya buat mengenai efektivitas akun media sosial at Pandawara terhadap kesadaran lingkungan semuanya pada mahasiswa komunikasi Universitas Negeri Jakarta Kata Negeri 2020 Kurang lebihnya mohon maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih.